Nama saya Dr. Romy Nofriyadi, di sini kita akan mencoba melakukan produksi udang faname dengan konsep fiton. Fiton adalah faname intensif di bak beton. Di sini kita mencoba memelihara udang faname untuk meningkatkan produksi sesuai dengan target Kementerian Kautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi udang faname sebesar 250% hingga tahun 2024. Di konsep fiton ini, kita mencoba memelihara udang faname dengan 4 kepadatan berbeda, yang pertama 300 PL, 400 PL, 500 PL, dan yang paling tinggi adalah kepadatan 600 PL per square meter. Tujuan dari pemeliharaan udang faname dengan kepadatan berbeda di bak beton ini adalah untuk mengetahui caring capacity dari pemeliharaan udang yang paling bagus untuk dilakukan di bak beton. Kami harapkan di sini konsep yang kami lakukan di sini bisa menjadi sebuah referensi bagi para petambah-petambah udang faname untuk memilih konsep produksi di luar, konsep produksi mainstream yang dilakukan di tambak udang, di tambak tanah, ataupun di tambak kerbal. Di sini kami menyediakan konsep yang kami sebut dengan fiton. Konsep fiton ini dimulai dari pemeliharaan udang di bak nursery. Di sini di nursery kita memelihara udang 15 sampai 20 hari. Tujuan dari pemeliharaan udang di bak nursery ini adalah untuk meningkatkan survival rate atau perlulusan hidup dari udang faname itu sendiri dan mencegah overestimasi pembelian pakan pada saat kita melakukan pembesaran udang faname di tambak atau di kolam beton. Kami harapkan dengan sistem nursery ini pemeliharaan bisa menjadi lebih cepat kita usahakan memotong durasi kelapa produksi karena kita tebar udang ini dengan berat 0,2 sampai 0,4 gram dan juga kita melakukan estimasi yang tepat berapa banyak produktivitas udang faname yang kita lakukan selama masa proses produksi. Jadi di pada konsep fiton ini kita coba untuk melakukan pemeliharaan dengan menggunakan berbagai sistem fermentasi. Air kita fermentasi, pakan kita fermentasi dan juga sistem prebiotik atau simbiotik kita juga kita lakukan. Kita harapkan di sini udang tidak hanya mengandalkan pakan buatan yang kita berikan setiap harinya dengan proses manajemen pakan yang kita berikan tapi kita inginkan udang faname itu juga memiliki fast food atau pakan hidup yang bisa dikonsumsi ketika mereka mulai merasakan lapar. Karena kita ketahui sistem pencintaran udang faname ini sangat pendek. Mereka adalah grazing animal, mereka continuous feeder, mereka ingin makan secara berkelanjutan. Jadi kita harapkan dengan sistem fiton yang kita kombinasikan dengan sistem fermentasi dan sistem semi-mixotrophic yang kita lakukan, udang faname akan tumbuh lebih optim. Terima kasih.